Pemerintah Presiden Jokowi Dodo membuka sidang Tanwir Muhammadiyah ke-51 di Bengkulu Jumat pagi. Di depan peserta Jokowi mengungkapkan kedekatannya dengan keluarga besar organisasi Muhammadiyah. Presiden Jokowi Dodo membuka Tanwir Muhammadiyah ke-51 yang berlangsung di Bengkulu. Pembukaan secara simbolis ditandai dengan pembukulan dol atau gendang tradisional Bengkulu. Di depan peserta Tanwir, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada organisasi Muhammadiyah yang telah berkontribusi dalam berbagai bidang bagi kemajuan bangsa. Dalam kesempatan ini, calon Presiden petahanan tersebut mengungkapkan kedekatannya dengan keluarga besar organisasi Islam Muhammadiyah. Supaya juga Bapak-Ibu ketahui, Ibu Iryana itu berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Cucu saya, Jan Ete Zulahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia yang telah memberikan sumbangsi melalui lembaga-lembaga yang dimilikinya. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga lembaga zakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu akan berlangsung hingga 17 Februari besok. Dari Bengkulu, Degi Yuzza, AINews, melaporkan. Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto datang ke Masjid Kauman, Semarang, Jawa Tengah. Prabowo melaksanakan sholat jumat di Masjid Kauman, didampingi sejumlah personil badan pemenangan nasional pasangan Prabowo-Sandi. Ada yang berbeda dengan pengamanan Masjid Kauman, Semarang, Jawa Tengah. Sejak Jumat pagi, sejumlah aparat polisi berjaga di gerbang masuk utama masjid menyambut kedatangan calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto. Bersama sejumlah anggota BPN pasangan Prabowo-Sandi, Prabowo datang ke Masjid Kauman untuk melaksanakan sholat jumat. Namun wartawan yang telah menunggu Prabowo sejak pagi tidak bisa bertemu dengan Prabowo karena Prabowo masuk melalui pintu khusus yang disediakan oleh takmir masjid. Oleh pihak pengurus masjid, Prabowo dipersilakan duduk di sof paling depan. Angkota BPN yang juga mantan Menteri SDM Sudirman Said mengatakan tidak ada permasalahan dengan pengurus masjid. Sebetulnya kan kita mau Jumatan di malam saja kan, jadi kebetulan saja teman-teman pelenggara lokal sudah menyiapkan kekauman. Jadi kita melihat dari kemarin tidak ada masalah usai. Usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Kauman, Prabowo kembali ke hotel dan melanjutkan sejumlah agenda kampanye. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, I News, melaporkan.